Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salsa Bella Channel ya teman-teman ya Aku hari ini mau memasak gurameh pedas manis ya teman-teman ya Yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bella Channel ya teman-teman ya Mudah-mudahan sobat-sobatku semuanya dilindungi Allah SWT Dilancarkan rezekinya ya teman-teman ya Yuk ikutin terus gimana saya memasaknya ya Nah ini bahan-bahan gurameh asam pedas manis ya teman-teman ya Nah ada jahe, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai rawit merah Cabai besar merah, dan ada daun jeruk, daun salam Dan ada satu buah tomat, dan ini ada sari lemon ya teman-teman ya Nanti supaya agak asam-asam gitu Dan ada gurameh, ini ukuran jumbo ya teman-teman ya Nanti aku iris menjadi dua, aku goreng dulu Dan ada saus tiram, ada kecap masin, dan ada penyedap, dan ada bumbu lainnya ya Garam dan gula gitu ya teman-teman ya Pokoknya terus ikutin gimana saya cara memasaknya ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya, bumbunya sudah aku iris-iris Lanjut aku mau blender ya teman-teman ya Supaya cepat, nggak usah ngelok ya Nah kayak gini, kita masukkan semuanya Kecuali apanya tadi, tomat ya, tomatnya aku iris gitu saja ya Nah kayak gini Lanjut aku kasih minyak sedikit Nah ini ya teman-teman, lanjut aku blender Nah ini ya teman-teman ya, bumbu yang aku blender tadi Dan ini, guramenya ini aku mau potong menjadi dua Lanjut nanti kita goreng ya teman-teman ya Nah ini guramenya sudah aku potong ya teman-teman ya Sudah aku manasin minyak, minyaknya sudah panas Lalu aku mau goreng dulu ya ini Kita goreng dulu, bismillahirrohmanirrohim Ini guramenya sangat jumbo ya ini Kalau nggak aku potong kepisaran ya Nah kayak gini Nah kalau sudah kayak gini aku balik dulu ya teman-teman ya Nah kayak gini Itu hancur nih Nah kita goreng agak kering gitu ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman, ini guramenya sudah kayak gini Lanjut kita piriskan dulu ya Nah kayak gini Kita piriskan, lanjut kita menggromkan bumbu yang aku blender tadi ya Nah kayak gini Nah lanjut kita blender bumbu ini Nah ini ya teman-teman, ini tip minyak selesai goreng ikannya tadi ya teman-teman ya Lanjut aku masukkan ini Nah kayak gini Kita masak sampai matang ya Sampai tanak ya teman-teman ya Nah kayak gini Dan aku masukkan daun salam dan daun jeruk ya Gini kita usai Nah kita masak sampai matang ya teman-teman Wah warnanya sangat cantik sekali ya teman-teman ya Ini tadi aku kasih garam, gula, penyedap sudah aku kasih ya teman-teman Nanti kalau kurang kita tambahin lagi ya Nah kalau setelah kayak gini ya teman-teman Aku masukkan tomatnya tadi Kita masak sampai matang Lanjut kita nanti kasih air sedikit ya teman-teman ya Nah setelah kayak gini ya teman-teman Nah aku mau kasih air Nah nanti kita aduk-aduk Nah setelah kayak gini ya teman-teman Aku mau kasih saus tiram ya Nah secukupnya Dan ini tadi sari apa Lemon ya teman-teman Nah kayak gini Dan kecap asin Secukupnya Lanjut kita aduk ya Nah kayak gini Lanjut nanti ikan gurame-gorengnya tadi dimasukkan ya Nah ini ya teman-teman Kalau sudah kayak gini Wah ini aromanya sangat Apa Sangat Mantul sekali ya teman-teman Nah lanjut aku masukkan gurame-gorengnya Tadi Kita masak Sampai Bumbunya meresap ya Nah kayak gini Dan terakhir nanti aku kasih daun bawang ya Nah kayak gini ya teman-teman Wah Siapa yang gak ngiler ayo Yang ngiler kesini ya Makan bareng-bareng ya teman-teman ya Nah kayak gini Wah Mantap sekali Nah ini ya teman-teman ya Ini sudah matang ya teman-teman Lanjut aku taburin Daun bawang Wah Sangat cantik sekali Aromanya itu Wah teman-teman Membuat aku pengen Cepat-cepat makan Gagagiat lagi ya teman-teman ya Oke Kita siap sajikan ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Penampakan gurame asam pedas manis ya teman-teman ya Sangat Wah Sangat menggoda sekali ya teman-teman Lihat bumbunya itu banyak Sampai deblo-deblo ya teman-teman ya Ini nanti Dimakan dengan nasi Angget ya teman-teman Wah Sangat mantul sekali ya teman-teman ya Nah ini Ini bagian bawahnya tadi Dan ini kepala ya teman-teman ya Ini tadi gurame jumbo ya teman-teman ya Pokoknya Teman-teman Apa Coba resep saya ini Pasti mantul Merkentul ya teman-teman ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Saya Sabila Channel ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantul Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton